Selain harga sejumlah komoditas yang melambung naik beberapa pekan terakhir ini, harga gula putih dan gula merah kini sudah tak manis lagi. Pasalnya kedua gula ini di pasar tradisional Tanjung Cember kian melonjak naik hingga Rp19.000 per kilogram. Sejak sepekan terakhir, harga gula pasir dan gula merah di pasar tradisional Tanjung Cember merangkak naik. Gula pasir eceran yang biasanya dijual Rp14.000 per kilogram naik secara signifikan hingga Rp4.000. Harganya kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Begitu juga dengan gula premium kemasan yang semula hanya Rp16.000 kemasan 1 kilogram, kini naik hingga Rp19.000 per kilogram. Selain gula putih, harga gula merah juga ikut naik. Pasalnya ketersediaan dari petani gula merah kini semakin berkurang. Mengalami kenaikan dari harga Rp14.000, sekarang jadi Rp18.000, Rp19.000. Itu yang biasa itu Rp18.000, yang premium itu Rp19.000. Tapi itu naiknya bertahap dari Rp40.000, Rp15.000, Rp16.000, bertahap sampai sekarang itu Rp18.000, Rp19.000 yang premium. Kalau gula kemasan dari harga Rp16.000, sekarang bisa tentu jadi Rp19.000. Itu pun di luaran lagi kosong yang premium kemasan. Kalau gula merah, pastinya berimbang dengan gula merah. Gula merahnya itu kan ada dua macam. Gula merah yang ada campuran tebu itu, ada yang gula merah asli kelapa. Kalau yang dari campuran gula tebu, karena dicampur dengan gula tebu, jadi naiknya itu signifikan juga. Dari harga Rp14.000 ke Rp16.000-Rp16.000, terkilu. Kalau yang asli kelapa, dari harga Rp16.000 ke Rp19.000. Mahalnya harga gula dipicu oleh panjangnya musim kemarau beberapa bulan lalu. Pedagang menyebut jika stok ketersediaan barang di pasar kian menipis, sehingga membatasi jumlah pembelian pada konsumen. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih.